Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa menyebutkan bahwa Brigadir Nofria Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tidak akan dimakamkan secara kedinasan jika terbukti melakukan pelecehan seksual. Mulanya Majulis Hakim menanyakan soal upacara kedinasan saat pemakaman anggota Polri kepada Putri Chandrawati. Pertanyaan itu disampaikan Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa saat Putri Chandrawati menjadi saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Nofria Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J atas terdakwa Richard Eliezer atau Barada'e, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf pada Senin 12 Desember 2022. Hakim Iman mengatakan bahwa untuk mendapat penghargaan seperti dimakamkan dengan cara kedinasan Polri, maka anggota kepolisian yang bersangkutan tidak boleh mendapat catatan buruk sepanjang karirnya. Selain itu, Hakim Wahyu juga menyinggung laporan polisi terkait pelecehan seksual yang dihentikan oleh kepolisian. Atas pernyataan Hakim tersebut lantas putri membeberkan peristiwa pemerkosaan di Magelang yang ia alami. Ia mengaku dilecehkan, bahkan diancam oleh mantan ajudan suaminya tersebut. Seraya menangis, putri menyatakan juga tidak memahami bagaimana pertimbangan Polri bisa memakamkan orang yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang bayangkari. Pernyataan putri itu kemudian dibalas Hakim. Hakim menganggap pernyataan putri itu telah menyudutkan Polri. Sering, ya. Sering. Tahu enggak syarat-syaratnya apa supaya mereka mendapatkan kehormatan pada saat pemakaman? Saya tidak tahu persis. Saudara tidak tahu persis. Saya sampaikan. Untuk mendapatkan penghargaan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar sedikitpun atau noda dalam catatan karirnya. Faktanya, Almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia, seperti yang saudara sampaikan tadi, mendapatkan, melakukan pelecehan seksual saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!